cuy di video kali ini aku bakal kasih tau tutorial bagaimana cara edit tune seperti akun instagram wildvibes kalian bisa lihat akun instagramnya sendiri dan aku juga dapet mentahan fotonya dari akun tersebut kalian bisa download fotonya untuk mencoba mengedit sendiri agar bisa menerapkan di foto kalian karena di setiap settingan foto itu setiap pencahayaannya berbeda-beda ini hanya untuk gambaran buat kalian bagaimana cara editnya oke langsung aja ke bagian tutorialnya untuk bagian cahaya di pencahayaan aku naikkan kurang lebih 0,95 kurang lebihnya kemudian di bagian kontras aku turunin sampai minus 6 kemudian di bagian highlightnya aku turunin sampai kurang lebih minus 60 lanjut di bagian bayangan di bayangan ini aku naikkan kurang lebih 26 dan rona putih ke ke 25 kemudian untuk menghasilkan gelap untuk bagian-bagian yang gelap di bagian hitam ini aku turunin sampai minus 30 oke lanjut di bagian warna di bagian vibrance nya aku turunin kurang lebih minus 20 dan di bagian kejenuhannya aku naikin kurang lebih 13 ya seperti ini langsung langsung masuk ke bagian warna di bagian warna oranye warna oranye di bagian luminance aku naikin ke 15 dan masuk ke bagian warna kuning bagian rona ini aku turunin ke kurang lebih minus 12 di kejenuhannya aku turunin juga sampai minus 43 kemudian di luminance nya aku naikin kurang lebih 60 59 kemudian lanjut di bagian warna hijau warna nya aku turunin kurang lebih sampai minus 90 dan kejenuhan aku turunin juga sampai minus 73 luminance nya aku turunin sampai 60 64 63 lanjut di bagian warna biru muda nya hanya di bagian kejenuhan nya aja ya kita turunin sampai minus 100 lanjut di bagian warna biru kejenuhan nya aku turunin kurang lebih minus 66 luminance nya aku turunin sampai minus 64 karena di ciri khas akun wildfabes itu warnanya cenderung ke hitam-hitaman ya ya cuy terus di bagian ini selesai masuk ke bagian tekstur di bagian efek di bagian efek ini kecernihannya aku naikkan sedikit aja sampai 7 kemudian di bagian fig net nya ini aku turunin kurang lebih 20 minus 24 karena di bagian ini agak noise sedikit menurutku masuk ke bagian detail nya untuk pengurangan noise aku naikkan kurang lebih 50 55 kemudian pengurangan noise warnanya ini aku naikkan kurang lebih 40 kemudian kita kembali ke bagian cahaya masuk ke bagian kurvanya ini kita buat 3 titik seperti ini 3 titik untuk yang bagian bawahnya ini kita naikkan sedikit untuk menghasilkan efek bayangan atau fade sekitar aja kemudian yang di bagian atasnya itu kita turunin untuk menghasilkan warna hitam nah seperti ini oke udah jadi kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya ini hanya untuk gambaran aja buat kalian ya buat kalian yang ingin mencoba akun tune akunnya worldvapes kurang lebih hasilnya seperti ini oke mungkin cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi kalian jangan lupa klik subscribe subscribe dan komen juga buat kalian yang ingin request tentang preset siapa nanti akan aku buatkan oke thanks cuy terima kasih terima kasih terima kasih